Pengalaman lah, pengalaman kami, pengalaman ibu-ibu Kalau kita sholat berjamaah, di kanan, kiri, hawanya, busuk, tecium kita Pasti risih sholat kita Pasti yang semula sholat ibu khusyuk menjadi terganggu Pasti itu terganggu Kalau memang ibu dalam keadaan lapar Hidangan makanan sudah siap Maka sebaiknya kita makan terlebih dahulu Baru setelah itu sholat Jangan sampai dalam keadaan lapar Makanan sudah siap Ada pindang, ada ceker, ada soto Semayang dulu kita Pas lagi semayang terpikir-pikir Nah, kaget pindang itu habis Diembat si anak Nah, kaget ceker itu diembat koceng Terpikir-pikir Sehingga rusaklah konsentrasi sholat kita Hadirin, ibu anda sekalian Majelis talib Nur Khairiyah Yang insyaAllah Mudah-mudahan Kita semua Senatiasa dimuliakan Allah SWT Di awal majelis ini Walau diiringi dengan Turunnya hujan yang lebat Tetap Kita bersyukur Kepada Allah SWT Yang sampai detik ini Terus menerus Menurunkan kepada kita Ni'mat yang banyak Yang tidak terhitung jumlahnya Sebagaimana Tidak terhitungnya Air yang Allah turunkan Dari langit Berupa air hujan Maka Tidak ada Lain yang harus kita lakukan Melainkan kita Bersyukur kepada Allah SWT Seminimal-minimalnya Kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sesempurna Syukur kita Kepada Allah Semua ni'mat Yang sudah Allah berikan Ini Kita jadikan Sebagai sarana Untuk Semakin Giat Menyempurnakan Ibadah kita Kepada Allah Dan Pengabdian kita Kepadanya InsyaAllah Salawat dan salam Mudah-mudahan Selalu tercurah Kepada Kekasihnya Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beserta Keluarga Beliau Para Sohabat-sohabat Beliau Yang mulia Dan InsyaAllah Kita semua Yang duduk Hadir Pada siang hari ini Mudah-mudahan Senantiasa Mengucapkan Salawat Kepada Nabi Dan kita Senantiasa Menjalankan Daripada Sunnah-sunnah Nabi Sehingga Kelak Di yaum Akhir Allah Subhanahu wa ta'ala Izinkan kita Mendapatkan Syabat Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibunda Sekalian Yang berbahagia Pada siang hari ini Kami akan Membahas Bab Yang berjudul Makruhatus Solati Hal-hal Yang Dihukumi Makruh Kalau kita Lakukan Bisaan Kita Sedang Solat Apa itu Makruh Apa Makruh Makruh Adalah Sesuatu Yang Apabila Kita Tinggalkan Kita Dapat Pahalau Namun Kalau kita Lakukan Maka Kita Tidak Dibebankan Dosa Itu Makruh Dalam Konteks Makruh Tanzi Jadi Sesuatu Kalau kita Tinggalkan Dapat Pahalau Kalau Kita Kerjakan Kita Tidak Sampai Dibebankan Dosa Dalam Konteks Solat Makruh Solat Kalau kita Lakukan Solat Kita Tidak Batal Solat Akan Tetapi Bisa Menyebabkan Rusaknya Pahala Solat Kita Yang Semula Solat Sempurna Eh Karena Kita Melakukan Sesuatu Yang Makruh Solat Itu Menjadi Cacat Pahalanya Walaupun Sah Karena Ini Disebut Dengan Makruh Di Dalam Kitab Ini Banyak Ada Sekitar Delapan Atau Sembilan Poin Nanti Kita Bahas Satu Persatu Insyaallah Jika Sempat Kita Rampungkan Semua Insyaallah Ibu-ibu Tetap Bisa Konsentrasi Walaupun Hujan Turun Mudah-mudahan Suara Kami Sampai Di Belakang Sama Tetap Bisa Terdengar Insyaallah Hal yang Memakruhkan Atau Hal yang Dimakruhkan Di Dalam Solat Yang Pertama Adalah Raf'ul Basari Makruh Makruh Hukumnya Kalau Kita Solat Dalam Posisi Mata Kita Menghadap Ke arah Langit Hukumnya Makruh Kita Solat Rai Mata Mengangat Ke atas Hukumnya Makruh Mengapa Makruh Karena Hal ini Dicelah Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'in Abi Hurayrata Annan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallam Aqam Ada Sebuah Riwayat Dari Abu Hurayrah Radiyallahu An Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Layantahiyanna Aqwamun Yarmahuna Absorahum Ila Sama'i Fissolati Au Latuhattifanna Absorahum Kata Nabi Hendaknya Mereka Itu Menghentikan Kebiasaan Menghadapkan Mata Pandangan Ini Ke arah Langit Di Saat Solat Jika tidak Maka Tercungkillah Mata Mereka Ini Kata Nabi Hadis Sohib Riwayat Imam Ahmad Imam Muslim Dan Imam Ad-Nasar Sehingga Kata Para ulama Makru Ibu-ibu Sekali Kalau Solat Ini Mata Menghadapkan Pandangan Kelamit Yang Sunnah Kalau Kita Solat Tundukkan Ini Pandangan Ketempat Su Su Itu Yang Sunnah Jadi Orang-orang Yang Sengaja Menghadapkan Mata Ke atas Langit Di saat Solat Dihawatirkan Kata Nabi Tercungkil Makonyo Makonyo Hukumnya Makruh Namun Ingat Walaupun Makruh Tidak Sampai Membatalkan Solat Jadi Kalau Ada Orang Masih Bandel Semaya Rai Ngangak Ke Pocok Ladi Injok Tahu Masih Wemodelma Itu Solat Tidaklah Sampai Batal Hanya Saja Dihukumi Makruh Ustaz Bagaimana Hukumnya Kalau Diluar Solat Diluar Solat Contoh Kalau Berdoa Bolehkah Ketika Berdoa Diluar Solat Ini Mata Menghadap Ke atas Langit Maka Dijawab Oleh Para Ulama Ulama Kita Hukumnya Boleh Jika Konteksnya Diluar Solat Seperti Contoh Ketika Berdoa Boleh Ketika Berdoa Kita Tengadahkan Tangan Ke Langit Dan Menghadapkan Pandangan Ke Langit Hukumnya Tidak Mengapa Mengapa Demikian Bukan Karena Allah Berada Di atas Langit Tidak Tolong Diperhatikan Allah Tidak Bertempat Di Langit Ini Akidah Kita Akidah Ahlus Sunnah Wal Jama'at Hanya Saja Kata Para Ulama Kita Berdoa Menengadahkan Tangan Ke Langit Menghadapkan Wajah Ke Langit Karena Langit Adalah Kiblat Kita Untuk Berdoa Jadi Langit Kiblat Berdoa Bukan Artinya Allah Ada Di Atas Langit Ini Akidah Kita Ahlus Sunnah Wal Jama'at Jadi Ibunda Sekali Poin Yang Pertama Yang Dihukumi Makruh Adalah Jika Ada Orang Yang Sholat Sambil Pandangan Atau Wajahnya Atau Matanya Menghadap Keatas Dan Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Ternidun La'inayni Memejangkan Matara Di Saat Sholat Kita Semayang Sepanjangan Sholat Itu Mejem Kematur Cak Pun Tidur Sampai Sampai Kita Yang Tengok Tidak Tahu Ini Kawan Ini Semayang Aku Tidur Sambil Tegak Mejem Terus Panjangan Sholat Hukumnya Makruh Walaupun Di dalam Kitab Ini Dijelaskan Ada Sebahagian Ulama Yang Membolehkan Tapi Kebanyakan Ulama Menghukumi Makruh Akan Tetapi Di dalam Kitab Ini Dijelaskan Jika Jika Seandainya Ada Orang Yang Sholat Dalam Keadaan Normal Tidak Ada Gangguan Tidak Ada Daripada Sesuatu Yang dapat Merusak Konsentrasi Sholatnya Maka Hendaknya Dia Sholat Tidak Dalam Keadaan Menutup Matanya Dari Awal Sampai Akhir Kalau Sekedar Berkedip Boleh Bu Amin Boleh Berkedip Bekedip Masalah Yang dimaksud Di dalam Poin Yang kedua Ini Kalau Kita Sembayang Dari Awal Sampai Akhir Menjem Nah Itu Matruh Ya Kata Para Ulama Tadi Jika Seandainya Dalam Keadaan Normal Maka Sholat Dalam Keadaan Tidak Menutup Matanya Tapi Jika Adanya Hajar Contoh Kita Lagi Semayang Tiba Tiba Kita Solat Duhan Contohnya Kita Solat Duhan Di Depan TV Eh Tiba Tiba Pada Rokat Yang Kedua Di Saat Kita Membaca Surah Al-Fatiha Anak Kita Atau Cucung Kita Iseng Ngedop Ke TV Muncul Film India Joget 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 Maka Boleh Dalam Keadaan Ini Kita Memejamkan Mata Kita Supaya Tidak Terganggu Konsentrasi Kita Di Dalam Solat Karena Bisa Jadi Yang Kita Lihat Di Depan Kita Adalah Aurat Misalkan Maka Boleh Ketika Di Saat Solat Anda Tutup Mata Anda Demi Menjaga Kehusuan Anda Di Dalam Solat Tapi Kalau Dalam Keadaan Normal Jangan Anda Menutup Mata Di Saat Solat Seperti Orang Tidur Dari Awal Sampai Akhir Menutup Matanya Kecuali Bagi Orang Orang Atau Ibu Ibu Yang Memang Matonya Sipid Kadang-kadang Dari Jauh Kejengwaan Nggak Cak Mejem Mustad Itu Bukan Memang Matonya Sipid Kalau Mata Memang Sipid Itu Pengecualian Ya Itu Poin Yang Kedua Saya Ulangi Makruh Hukumnya Jika Kita Solat Dalam Keadaan Memejamkan Mata Seperti Orang Yang Tidur Apalagi Dari Awal Solat Sampai Akhir Solat Dalam Keadaan Terpejam Hukumnya Makruh Kemudian Yang Ketiga Ini Banyak Yang Melakukan Yang ketiga Menggerak Gerakkan Kedua Pergelangan Tangan Memberikan Isyarat Dengan Menggerak Gerakkan Kedua Pergelangan Tangan Di Saat Mengucapkan Salam Di Akhir Solat Contoh Ini Tangan Kita Taruh Di Paha Kita Tashahud Kan Assalamualaikum Warahmatullahi Buka Ini Tangan Tangan Kiri Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Menggerak Gerakkan Kedua Pergelangan Tangan Di Saat Kita Salam Hukumnya Adalah Makruh Sesuatu Yang Dibenci Oleh Syariah Yang Mana Jika Kita Lakukan Bisa Jadi Mengurangi Daripada Kesempurnaan Solat Kita Mengapa Dihukumi Makruh Karena Nabi Pernah Mencelah Orang-orang Yang ketika Mengucapkan Salam Sambil Menggerak Gerakkan Kedua Pergelangan Tangannya Di Dalam Adis Yang Diriwayatkan Oleh Jabir Bin Samurah Beliau Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Mabalu Haulai Yusallimuna Bi Aydihim Ka Annaha Agnabu Qaylin Sumusim Artinya Apa Gerangan Yang Menyebabkan Mereka Itu Di saat Salam Selalu Menggerak Gerakan Atau Memberikan Isyarat Dengan Kedua Pergelangan Tangannya Tidaklah Lebih Seperti Kuda Liar Kata Nabi Jadi Orang Yang Menggerak Gerakan Daripada Kedua Pergelangan Tangannya Di saat Mengucapkan Salam Di akhir Solat Tidak Lebih Seperti Kuda Liar Ini Kata Nabi Kata Nabi Di ujung Hadis Ini Cukuplah Bagi Kalian Kalau Kalian Mengucapkan Salam Di akhir Solat Letakkan Saja Kedua Tangan Itu Di atas Paha Kalian Kemudian Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak Perlu Tangan Ini Digerak Gerakan Hukumnya Adalah Makruh Tolong Diingat Ini Banyak Kadang-kadang Di masjid Banyak Wak Cek Ali Cek Mat Kalau Semayang Mulai Tangannya Bergerak Di saat Mengucapkan Salam Hukumnya Makruh Tapi Ingat Karena Hukumnya Makruh Tanzi Kalau Masih Ada Orang Yang Bandel Melakukan Hal Yang Sama Solat Tetap Sah Tidak Sampai Batal Lagi Pula Gerakan Ini Tidak Termasuk Gerakan Besar Yang Membatalkan Solat Tapi Makruh Kalau Kita Solat Solat Kita Dalam Keadaan Yang Sebaik Baiknya Yang Sempurna Yang Rukun Kita Lakukan Yang Sunnah Sunnah Kita Lakukan Pembatal Solat Kita Jauhi Termasuk Yang Dimakruhkan Pun Harus Kita Jauhi Jangan Dilakukan Itu Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Makruh Makruh Hukumnya Kalau Kita Solat Dalam Keadaan Mulut Yang Tertutup Dengan Sesuatu Jadi Mulut Ini Ditutup Dengan Sesuatu Seperti Contoh Ditutup Dengan Tangan Ditutup Dengan Kain Termasuk Juga Makruh Solat Kalau Mulut Ini Atau Area Antara Hidung Dan Mulut Ini Ditutup Dengan Masker Tolong Perhatikan Pada Dasarnya Adalah Makruh Di Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim Hadis Ini Sahih Dari Sayyidina Abi Hurairah Dia Berkata Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam Melarang Seseorang Ketika Solat Menutup Daripada Mulutnya Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Al-Hakim Sehingga Ibunda Sekalian Kalau Solat Dalam Keadaan Jangan Sampai Ada Sesuatu Yang Menutupi Area Mulut Kita Apalagi Hidung Karena Hidung Ini Sunnat Hukumnya Harus Menyentuh Ketempat Sujud Di saat Kita Sujud Ini Pendapat Imam An-Nawawi Di dalam Mazhab Imam Syafi'i Jadi Hidung Ini Sunnah Harus Ikut Tersentuh Di saat Sujud Yang Fardu Yang Rukun Itu Kening Kening Ini Wajib Nempel Tapi Kalau Hidung Pendapat Yang Mu'tamat Dalam Mazhab Imam Syafi'i Hidung Ini Sunnah Disentuhkan Ketempat Sujud Kalau Ditutup Dengan Masker Misalkan Atau Dengan Kain Maka Makruh Hukumnya Ini Hukum Asal Di dalam Ilmu Usul Fiqih Nah Ini Kita Berbicara Ilmu Usul Fiqih Ada Kaidah Yang Berbunyi Ada Kaidah Yang Berbunyi Al Karohatu Tazulu Indal Hajah Sesuatu Yang Semula Hukumnya Makruh Makruh Itu Bisa Dihapus Bisa Hilang Jika Adanya Hajar Atau Bisa Karena Adanya Darurat Jadi Misalkan Kata Dokter Kata Para Ahli Ada Virus Yang Menyebar Lewat Udara Maka Hendaknya Kita Semua Supaya Tidak Tertular Itu Virus Dalam Keadaan Dimanapun Mau Ketika Di Majelis Mau Di Pasar Mau Di Kantor Mau Di Sekolah Tetap Harus Menggunakan Masker Supaya Tidak Tertular Itu Virus Karena Ada Alasan Darurat Karena Adanya Hajat Maka Yang Semula Hukumnya Makruh Menjadi Boleh Jadi Kita Kalau memang Dalam Keadaan Darurat Harus Menggunakan Masker Maka Boleh Ketika Solat Kita Solat Dalam Keadaan Menggunakan Masker Hukum 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 Makruh Menjadi Hila Contoh Yang Kedua Ada Orang Yang Sedikit Sedikit Bersin Hacin Batuk Batuk Lazim Nyobu Kita Yang Semayang Di Sebelah Dia Kadang Kadang Risi Belum Lagi Banyuludanya Berterbangan Kemano Mano Ngifrat Kerai Kita Misalkan Tiap Dua Menit Bersin Tiap Dua Menit Bersin Maka Bagi Orang Ini Kalau Dia Solat Berjamaah Kata Para Ulama Kontemporer Boleh Dia Solat Menggunakan Masker Supaya Apa Itu Virus Itu Penyakit Tidak Merisihkan Dan Tidak Mengganggu Orang Lain Yang Sedang Konsentrasi Di Dalam Solat Jadi Boleh Dia Pakai Masker Tapi Ingat Dalam Keadaan Normal Kalau Solat Jangan Menggunakan Penutup Apapun Yang Menutupi Mulut Dan Hidung Kita Makro Hukum Ini Solat Dua Di Kamar Dwean Kamar Kamar Kita Solat Dwean Tidak Kati Uang Lain Ngapun Nak Masker Lepas Saja Maskernya Tidak Ada Orang Lain Juga Apalagi Sekarang Pemerintah Majelis Ulama Para Dokter Para Ahli Sudah Ngomong Penyebaran Virus Corona Sudah Terkendali Maka Dalam Keadaan Yang Sudah Kembali Normal Ini Maka Solat Kita Dalam Keadaan Normal Tidak Usah Lagi Solat Dalam Keadaan Menutup Mulut Atau Hidung Kita Dengan Kalau Memang Ada Satu Dua Orang Jemaah Yang Masih Pilek Yang Masih Bersin Bersin Apalagi Hawanya Busuk Maka Boleh Dia Menggunakan Masker Dalam Rangkah Supaya Dia Tidak Mengganggu Orang Lain Yang Ada Solat Di Barisan Softnya Karena Bisa Jadi Ketika Kita Bersin Ketika Kita Nguap Ketika Kita Mengeluarkan Sesuatu Orang Kanan Kiri Kita Merasa Risi Maka Tidak Makruh Bagi Dia Untuk Memakai Masker Di Dalam Solat Tapi Bagi Kita Yang Sehat Bagi Kita Yang Sudah Tidak Ada Lagi Virus Tidak Ada Lagi Hajat Darurat Maka Solat Dalam Keadaan Normal Dan Jangan Anda Menutup Sesuatu Pada Mulut Ataupun Hidungan Anda Contoh Lainnya Keadaan Yang Boleh Kita Menutup Mulut Di Saat Kita Ngantuk Kadang Kadang Ada Solat Kelamuan Igo Itu Imam Baco Al-Baqarah Lampung Imam Sampai Kita Nak Ngantuk Kadang Kadang Ketika Akan Ngantuk Ada Orang Yang Nguap Nguap Itu Mulut Tungangak Terbuka Maka Sunnahnya Yang Diajar Ke Nabi Kalau Ada Orang Ngantuk Nguap Tutuplah Dengan Tangannya Padahal Di Dalam Hadis Ini Tidak Boleh Menutup Mulut Dengan Hajar Maka Boleh Seseorang Di saat Solat Menutup Mulutnya Seperti Contoh Ketika Akan Menguap Mangat Karena Ngantuk Di saat Solat Maka Sunnah Untuk Ditutup Mulutnya Supaya Apa Kata Para Ulama Supaya Setan Setan Atau Jin Tidak Masuk Kedalam Tubuh Kita Di saat Kita Menguap Atau Membuka Mulut Kita Jadi Ibu Kalau Solat Subuh Ngantuk Nguap Tutup Mulutnya Jangan Dibuka Apalagi Dibuka Lebar Lebar Hawa Busuk Baut Nago Belum Sikat Gigi Dem Solat Subuh Di masjid Berjamaah Yakin Lalu Yang kanan Kiri Kita Yang Pasti Risih Alam Kebusuk Hawa C Orang Yang Di kanan Kiri Pasti Risih Pengalaman Pengalaman Kami Pengalaman Ibu Ibu Kalau Kita Solat Berjamaah Yang di kanan Kiri Hawanya Busuk Tercium Pasti Risih Solat Kita Pasti Yang semula Solat Ibu Khusuk Menjadi Terganggu Pasti Terganggu Mangponya Dalam Keadaan Demikian Kalau Kita Nguap Tutuplah Mulutnya Selain itu Kalau Semua yang Berjamaah Ke masjid Bersiwak Sikat gigi Dulu Itu akan Memancing Kegalauan Akan Memancing Risih Daripada Orang Orang Lain Yang Solat Di sebelahnya Jadi Jaga Kebersihan Mulut Kita Supaya Di saat Solat Orang Yang Ada Di kiri Maupun Kanan Kita Tidak Terganggu Yang Kedua Buat Suuzon Kita Yang Ngium Ini Kawan Kanan Apa Kawan Kiri Suuzon Pula Jadi Gara Gara Kawan Busuk Di dalam Solat Laju Berdosa Kita Suuzon Kiri Kanan Mangkonya Masing Masing Kita Kalau Ingin Solat Sunnah Bersiwak Bersihkan Mulut Kita Mangkonya Kata Nabi Jika Tidak Memberatkan Umatku Pastilah Umatku Kuperintahkan Untuk Bersiwak Sikat gigi Bersihkan Mulut Di setiap Akan Wuduh Untuk Solat Jadi Islam Itu Sangat Menjaga Kebersihan Daripada Umatnya Ya Itu Poin Yang Ke Empat Kalau Tidak Salah Yang Ketiga Atau Yang Keempat Baik Poin Selanjutnya Poin Yang Kelima Makru Hukumnya Solat Di Saat Hidangan Makanan Sudah Siap Makru Jadi Kalau Hidangan Makanan Sudah Siap Pas Kita Nak Semayang Nak Solat Maka Kalau Kita Paksakan Solat Dalam Keadaan Lapar Sedangkan Makanan Sudah Siap Solat Kita Menjadi Makru Hukumnya Makru Fa An Aisyata Diriwayatkan Dari Ibunda Aisyah Annal Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Aqan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Iza 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 Wudi'al Aisyah Wa Uqimati Solat Fabda'u Bil'asyah Kalau Hidangan Makanan Sudah Disiapkan Berbarengan Dengan Ikumat Solat Sudah Dimulai Maka Hendaknya Kalian Memulai Makan Terlebih Dahulu Hadis Sohih Yang Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Sehingga Para Ulama Yang Mensyaroh Hadis Ini Mengatakan Kalau Memang Ibu Dalam Keadaan Lapar Hidangan Makanan Sudah Siap Maka Sebaiknya Kita Kita Makan Terlebih Dahulu Baru Setelah Itu Solat Jangan Sampai Dalam Keadaan Lapar Makanan Sudah Siap Ada Pindang Ada Ceker Ada Soto Semayang Dulu Kita Pas Lagi Semayang Terpikir Pindang Itu Abis Diembat Si Anak Nah Kage Ceker Itu Diembat Koceng Terpikir Sehingga Rusaklah Konsentrasi Solat Kita Makan Nabi Mengajarkan Sebaiknya Makan Dulu Penuhi Hajat Perut Kita Setelah Kita Memenuhi Hajat Perut Kita Baru Solat Maka Kita Solat Dalam Keadaan Tenang Tidak Lagi Memikirkan Urusan Perut Tapi Jangan Kenyang Igo Ngantuk Ulo Sudah Keroncongan Grup 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 Laper Kebetulan Istrinya Menyiapkan Pindang Rendang Maka Sebaiknya Sang Suami Makan Dulu Baru Setelah Itu Solat Karena Dia Dalam Keadaan Lapar Tapi Kalau Orang Yang Bersangkutan Tidak Lapar Atau Belum Lapar Maka Tetap Solat Terlebih Dahulu Itu Diutamakan Baru Setelah Itu Makan Ini Tolong Dicatat Poin Yang Kedua Waktu Solat Yang Tersedia Masih Panjang Kalau Waktu Solat Sudah Mepet Ada Seorang Bapak Pulang Ke rumah Habis Maghrib Baru Sampai Rumah Sedangkan Waktu Maghrib Tinggal 10 Menit Lagi 10 Menit Lagi Masuk Isya Dia Belum Solat Maghrib Kebetulan Istrinya Nyiapkan Model Atau Tekwan Apa Yang Harus Dia Lakukan Makan Dulu Apa Solat Dulu Solat Dulu Mengapa Harus Solat Dulu Karena Waktu Solat Maghrib Ampir Habis Jangan Sampai Dia Makan Dulu Di Saat Makan Azan Isya Azan Isya Belum Semayang Maghrib Maka Dia Sudah Melalaikan Solat Dari Waktunya Kalau Waktu Solat Tinggal Sedikit Maka Kita Solat Dulu Tahankan Itu Laper Baru Setelah Itu Makan Tapi Kalau Waktu Solat Masih Panjang Contoh Zohor Keasar Sekitar Tiga Jam Waktu Azan Zohor Kebetulan Kita Lagi Laper Ada Hidangan Makanan Sudah Siap Maka Boleh Kita Makan Dulu Baru Setelah Itu Solat Karena Waktu Zohor Tersisa Panjang Tapi Tolong Diingat Abis Ibu Makan Langsung Bersuci Wodok Dan Solat Jangan Sampai Bapak Bapak Kebiasaan Abis Makan Duduk Di Teras Wodok Dulu Setengah Jam Itu Tidak Boleh Tetap Sebaiknya Setelah Kita Makan Hajat Perut Sudah Dipenuhi Langsung Bergegas Untuk Solat Baik Itu Syarat Yang Kedua Waktu Solat Masih Panjang Syarat Ketiga Kata Para Ulama Jangan Jadi Kebiasaan Ini Tiap Hari Ketika Tiap Akan Menunaikan Solat Zohor Pas Pulau Bininyo Tiap Waktu Itu Menghidangkan Makanan Selalu Tertunda Solatnya Karena Mau Makan Dulu Kalau Sudah Menjadi Kebiasaan Sebaiknya Jangan Dilakukan Kalau Sesekali Sesekali Kebetulan Lagi Laper Istri Menyiapkan Daripada Makanan Maka Boleh Dia Makan Dulu Baru Setelah Itu Solat Tapi Kalau Tiap Hari Model Itu Terus Sebaiknya Jangan Kata Para Ulama Apakah Waktu Makannya Dimajukan Setengah Jam Sebelum Azam Sebaiknya Dimajukan Waktu Makannya Supaya Ibu Begitu Pula Suami Ibu Bisa Solat Di awal Waktu Tepat Tepat Pada Waktunya Baik Itu Poin Yang Ke Lima Yang 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 Ketiga Dari Poin Ke Empat Yang Yang Ketiga Dari Poin Ke Lima Sekarang Masuk Poin Yang Ke Enam Assolat Ma'a Muda Fa'atil Akbathain Makru Hukumnya Solat Kalau Kita Dalam Keadaan Menahan Dua Hal Yang Menjijikan Apa Dua Hal Yang Menjijikan Itu Buang Air Besar Maupun Buang Air Ke Kecil Ada Semayang Nahan Nak B Bahasa Kita Nahan Mising Rai Terpucat Semayang Makru Hukumnya Sebaiknya Ketika Kita Sudah Merasa Ingin Ke Toilet Sebelum Solat Dimulai Maka Tunaikan Dulu Hajat Kita Selepas Menunaikan Hajat Kembali Kita Bersuci Baru Kembali Kita Solat Tidak Masalah Tunaikan Dulu Hajat Jangan Sampai Anda Solat Dalam Keadaan Menahan Buang Air Napa Karena Orang Yang Solat Dalam Keadaan Menahan Buang Air Biasanya Solat Dipastikan Tidak Kho Kho Dia Konsentrasi Mak Mana Supaya Ini Bisa Tetahan Tidak Tercirit Bahasa Gito Dia Konsentrasinya Nahan Mesin Konsentrasi Nahan Kentut Konsentrasi Nahan Buang Air Kecil Mank Konya Makru Karena Sedikit Banyak Bisa Merusak Konsentrasi Kita Di Dalam Solat Itu Makru Hukumnya Jika Rasa Ingin Buang Air Itu Sudah Muncul Sebelum Solat Jadi Jadi Kalau Sebelum Solat Ibu Sudah Ada Rasu Gejolak Di Dalam Perut Ibu Gejolak Di Kemaluan Ibu Maka Tunaikan Hajat Dulu Ke Kamar Mandi BAB Atau Buang Air Kecil Setelah Itu Berwodok Baru Kembali Menunaikan Solatnya Kalau Rasa Ingin Buang Air Itu Munculnya Di Tengah Tengah Solat Maka Wajib Ditahan Semampunya Jadi Misalkan Solat Asar Allahu Akbar Rekat Pertama Rekat Kedua Rekat Kedua Eh Pasta Syahud Awal Nak Naik Rekat Ketiga Mulai Rekat Ini Perut Nak Bules Nak BAB Dalam Keadaan Ini Kalau Rasa Ingin Buang Air Itu Muncul Di Tengah Tengah Solat Maka Wajib Ditahan Semampunya Dan Tunaikan Segera Solat Ibu Selesaikan Namun Tetap Harus Memperhatikan Tumak Ninah Jangan Sampai Saking Ngebutnya Tidak Tumak Ninah Lagi Daksah Juga Solat Ibu Mesti Tetap Memperhatikan Tumak Ninah Bagi Ibu Yang Solat Berjamaah Dengan Imam Kebetulan Imam Terlalu Panjang Baca Ayat Sedangkan Ibu Di Rekat Kedua Atau Ketiga Muncul Rasa Ingin Ketoilet Pengen BAB Tidak Biso Ditahan Lagi Maka Apa Yang Harus Ibu Lakukan Di Dalam Fikih Ibu Boleh Berpisah Diri Dengan Imam Namanya Mufah Mufah Rokoh Mufah Rokoh Itu Berpisah Diri Dengan Imam Karena Imam Sudah Terlalu Lama Sedangkan Kita Sudah Kemelet Tahan Lagi Nak BAB Tahan Lagi Nak Buang Air Kecil Maka Ibu Berniat Di Dalam Hati Berpisah Diri Dari Imam Kemudian Ibu Lanjutkan Solatnya Sendiri Di Tempat Yang Sama Lanjutkan Sisa Rokaatnya Dan Ibu Boleh Menyelesaikan Solat Lebih Cepat Daripada Imam Asalkan Ibu Sudah Berniat Bufah Rokoh Berpisah Diri Dari Imam Kalau Ibu Tidak Berniat Berpisah Diri Dari Imam Kemudian Ibu Menyelesaikan Solat Sendiri Solat Ibu Menjadi Batal Jadi Syaratnya Ibu Harus Berniat Pisah Dulu Dari Imam Tidak Usah Niat Khusus Cukup Dalam Hati Saja Ibu Mengatakan Di Dalam Hati Aku Berpisah Diri Dari Imam Selesai Lanjutkan Solat Ibu Diri Selepas Ibu Salam Walaupun Imam Belum Selesai Solatnya Ibu Sudah Selesai Maka Boleh Ibu Segera Menuju Ke toilet Untuk Buang Buang Air Bisa Dipahami Ya Jadi Makru Hukumnya Kalau kita Solat Dalam Keadaan Menahan Buang Air Besar Atau Buang Air Kecil Atau Menahan Kentut Sama Makru Hukumnya Kalau Rasa Ingin Buang Hajat Itu Sudah Muncul Sebelum Solat Kalau Dia Muncul Di Tengah Tengah Solat Wajib Ditahan Semampu Kita Dan Segera Selesaikan Solat Ibu Namun Tetap Perhatikan Tumak Ninahnya Dan Ketika Ibu Selesai Solat Ibu Bisa Segera Menunaikan Hajatnya Ke Toilet Ibu Sekalian Yang Berbahagia Saya Kira Itu Saja Sudah 14 Lewat 40 Saya Sisakan Waktu 20 Menit Untuk Kita Diskusi Saya Lebih Senang Dengan Sesi Tanya Jawab Supaya Lebih Hidup Ini majelis Ingatlah Apa Yang sudah Kami Sampaikan Ke Enam Poin Tadi Lebih Dan Kurang Walaupun Masih Ada Sisa Sampai 5 Poin Lagi Sampai 11 Ini Poin Insyaallah Nanti Di lain Waktu Kita Lanjutkan Paling Tidak Ke 5 Atau Ke 6 Poin Yang Sudah Kami Sampaikan Tadi Jangan Kita Lakukan Di Dalam Solat Walaupun Hukumnya Makruh Tidak Sampai Membatalkan Solat Tidak Tapi Kalau Kita Paksakan Untuk Melakukannya Bisa Merusak Daripada Kesempurnaan Solat Kita Walaupun Solatnya Sah Saya Akhi Untuk Materi Ini Dengan Kalimat Kita Buka Sesi Diskusi Boleh Bertanya Masalah Fikih Solat Seperti Pada Siang Ini Atau Masalah Lainnya Silahkan Sampaikan Kepada Kami Kami Akhiri Dengan Kalimat Silahkan Terima kasih Ada Yang Nak Silahkan Kami Izin Minum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Itu Kita Pulang Ke rumah Masanya Sudah Hapir Padahal Terima Dekati Ashar Ashar Untuk Sunatnya Masih Boleh Kita Degar Sunat Baik 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 Itu Saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Auzubillah Minasyaitan Rajim Inna Solata Kanat Al-Mu'minina Kitab Mawputa Sesungguhnya Solat Itu Diwajibkan Kepada Orang-orang Yang Beriman Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Jadi Solat Lima Waktu Itu Sudah Ada Waktu Waktunya Yang Sudah Fix Tidak Bisa Dirubah Kalau Pertanyaan Ibu Mengenai Solat Zuhur Maka Waktu Zuhur Ketika Matahari Tergelincir Waktu Zawal Kalau Sekitar Jam Sebelas Lewat 52 Untuk Hari Ini Itu Waktu Matahari Tergelincir Waktu Zawal Sampai Panjang Benda Panjang Bayangan Benda Sama Dengan Panjang Bendanya Atau Dengan Kata Lain Sampai Masuknya Waktu Asar Jadi Sepanjang Waktu Itu Sekitar Tiga Jam Ada Waktu Yang Terbentang Ibu Kalau Melaksanakan Solat Zuhur Di Waktu Itu Solat Nyosah Solat Bernilai Adaan Solat Bernilai Adaan Yaitu Solat Di Waktunya Namun Kata Nabi Ketika Ditanya Oleh Salah Seorang Sahabat Amalan Apa Yang Paling Baik Dijawab Oleh Nabi Assolat Liawali Waktiha Amalan Yang Paling Baik Yang Paling Afdol Adalah Solat Di Awal Waktu Orang Yang Solat Di Awal Waktu Dia Menggapai Keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Kalau Ada Orang Solat Di Akhir Waktu 30 Menit Sebelum Azan Asar Solat Zuhurnya Sah Tapi Dia Hanya Meraih Ampunan Saja Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Bagaimana Kalau Kita Kebetulan Pada Suatu Hari Solat Zuhurnya Setengah Jam Sebelum Azan Asar Ingat Solat Fardu Zuhurnya Sah Selama Masih Di Dalam Waktunya Lalu Bagaimana Kalau Kita Ingin Melakukan Kobliyah Zuhur Masih Boleh Tetap Boleh Ibu Walaupun Kita Zuhurnya Setengah Jam Sebelum Waktunya Habis Tetap Sunnah Melakukan Kobliyah Zuhur Tapi Dianjurkan Jangan Panjang Panjang Yang Ringkas Ringkas Saja Supaya Tetap Terkejar Untuk Melakukan Solat Fardu Zuhur Jangankan Di Waktunya Ibu Orang Yang Solat Kodok Saja Suatu Ketika Nabi Sallallahu Dengan Para Sahabat Pernah Bangun Subuh Kesiangan Di Dalam Perjalanan Jadi Di Dalam Perjalanan Itu Pada Suatu Malam Nabi Muhammad Dan Para Sahabat Singgah Di Suatu Tempat Lalu Lalu Mereka Mereka Memerintahkan Sayyidina Bilal Untuk Jago Malam Supaya Sayyidina Bilal Membangunkan Rasul Dan Para Sahabat Eh Tiba-tiba Sayyidina Bilal Juga Ngentuk Akhirnya Sayyidina Bilal Tertidur Sehingga Semua Dari Mereka Tertidur Lelap Dan Tidak Ada Yang Terbangun Ketika Waktu Subuh Masuk Mereka Terbangun Ketika Matahari Sudah Panas Sudah Teri Apa yang Nabi Lakukan Nabi Perintahkan Bilal Untuk Azan Kemudian Nabi Di dalam Riwayat Dan Para Sahabat Mengkodok Daripada Kobliyah Subuhnya Yaitu Solat Sunat Fajar Dikodok Oleh Nabi Padahal Bukan Di Waktunya Baru Setelah Kobliyah Subuh Nabi Memerintahkan Bilal Untuk Iqamah Dan Mereka Menunaikan Solat Subuh Ketika Matahari Sudah Terik Sudah Meninggi Solat Subuh Yang Dilakukan Oleh Mereka Semua Status Nya Adalah Kodok Lihat Dari Riwayat Ini Orang Yang Mengkodok Solat Fardu Saja Tetap Sunnah Dia Pun Mengkodok Solat Sunnah Rawatib Nya Kobliyah Maupun Badiyah Maka Sudah Lebih Layak Walaupun Kita Solat Zuhur 30 Menit Sebelum Waktu Zuhur Habis Tetap Lebih Layak Dan Tetap Sunnah Kita Sebelum Zuhur Mengawalinya Dengan Kobliyah Zuhur Tapi Lakukan Jangan Lama-lama Baco Yang Singkat Singkat Saja Al-Fatihah Abis Fatihah Inna Aktoina Kemudian Rekat Kedua Abis Fatihah Kulhu Yang Cepat Saja Baru Setelah Ibu Solat Sunnah Kobliyah Diam Sejenak Sunnah Hukumnya Diam Sejenak Jangan Langsung Tegak Untuk Di dalam kitab ini Dibahas Makruh Hukumnya Jika ada Orang Yang Tidak Memberikan Jedah Di antara Solat Sunnah Dan Solat Fardunya Jadi Antara Sunnah Dan Fardu Atau Fardu Dan Sunnah Harus Dijedah Contoh Kobliyah Zuhur Dan Solat Fardu Zuhur Selesai Kobliyah Zuhur Ibu Jangan Langsung Bergegas Berdiri Untuk Fardu Zuhur Diam Sejenak Boleh Ibu Berdoa Dulu Boleh Ibu Zikir Sejenak Baru Setelah Ibu Setelah Itu Ibu Berdiri Untuk Solat Fardu Zuhur Begitu Pula Selepas Zuhur Habis Ibu Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Langsung Tegak Untuk Bakdia Zuhur Diam Sejenak Zikirkah Baca Solawatkah Berdoakah Pokoknya Dijedah Baru Setelah Kita Zikir Dan Doa Boleh Ibu Menunaikan Daripada Solat Sunat Bakdia Zuhur Ingat Saya Ulangi Kalau Dia Antara Solat Sunat Dan Solat Fardu Atau Fardu Dan Sunat Harus Dijedah Sunat Dijedah Kata Sayyidina Umar Bin Khotob Celaka Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Para Ahlu Kitab Karena Mereka Tidak Memberikan Jedah Di Antara Solat Mereka Lalu Kata Nabi Sodaka Umar Ibn Khotob Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Sayyidina Umar Bin Khotob Radiyallahu Wa'an Jadi Seperti itu Teknisnya Ibu Tetap Boleh Walaupun Jam 14.30 2.30 30 menit Lagi Azan Asar Ibu Tetap Boleh Solat Zuhur Diawali Dengan Kobliyah Zuhur Dulu Tapi Ingat Setelah Ibu Kobliyah Zuhur Jangan Terburu-buru Berdiri Untuk Solat Zuhur Hendaknya Sunat Dijedah Jedah Seperti Satu Menit Atau Boleh Menjedah Dengan Berpindah Posisi Boleh Tadi Sunat Disini Ibu Pindah Posisi Ke Sebelah Sini Itu Hukumnya Sunat Yang Yang penting Kalau Antara Solat Sunnah Dan Solat Fardu Atau Fardu Dan Sunnah Mesti Dijedah Jangan Sampai Langsung Bersambung Kecuali Kalau Sunat Dan Sunat Kita Solat Sunat Duhah Pengen Delapan Rokaat Misalkan Dua Rokaat Pertama Salam Selesai Ibu Boleh Tegak Lagi Dua Rokaat Berikutnya Selesai Salam Tegak Lagi Boleh Tanpa Mesti Dijedah Karena Dia Sunat Dengan Sunat Tapi Kalau Sunat Dengan Fardu Atau Fardu Dengan Sunat Di Antara Keduanya Mesti Dijedah Hukumnya Sunnah Untuk Dijedah Terima Kasih Pertanyaan Oh Di Dalam Alhamdulillah Berhenti Hujan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silakan Budak Peret Alhamdulillah Ustaz Kami Sibah Dengan Ustaz Tadi Luar Biasa Karena Memang Kami Biasa Melakukan Tengku Tengku Dengan Sunat Itu Langsung Jadi Dengan Adol Ustaz Memberikan Tensia Ini Kami Jadi Dapat Ilmu Dan Yang Kami Nanyu Lagi Ustaz Kau Kitu Lagi Ngaji Terus Anang Terus Ngaji Sampai Terus Tengku 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 Baik Sudah itu pertanyaan Sholat duha itu Sebaikus bagus Nyanyian kita kerjakan Aku setelah Lewat dari kita jam setengah tujuh Atau sudah mepet-mepet Jam sebelas, karena waktu itu Kami sholat itu lebih awal Jam lapan Bagusnya jam sebelas Atau tidak, sampai 12 itu Dua pertanyaan ya Pertama Mengenai Sholat yang diundur dulu Ketika ada Hajat, misalkan ada pengajian Atau ada majelis Ketika di tengah-tengah pengajian Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Sebaiknya pengajian itu berhenti sejenak Demi menjawab azan Sunnah kita menjawab azan Karena orang yang menjawab azan Dapat pahala seperti Muazzin yang mengumandangkan Azan Jadi semua aktivitas Lagi kuliah Lagi ceramah Penceramah Lagi ngomong Di saat azan berkumandang Diam sejenak Kalau masjidnya banyak Masjid sana ngebang Masjid sana ngebang Masjid belakang ngebang Peleh salah satu masjid Yang jadi patokan Karena kalau misalkan Kita milih galo-galo Tidak selesai-selesai Selesai masjid sini Mulai masjid sana Lagi tidak mulai-mulai lagi Pengajian kita Pilihlah Masjid Yang pertama kali Mengumandangkan A Azan Kita diam sejenak Kita jawab Itu A Azan Lalu Selepas azan berkumandang Apakah sebagusnya Kita pending dulu Untuk sholat asar Misalkan Atau kita boleh lanjut Nanti sholat asarnya Kita lakukan Setengah jam berikutnya Ketika Pengajian itu Selesai Dua-duanya Boleh ibu lakukan Dua-duanya Tidak tercelah Boleh dilakukan Kalau kita Mempending Daripada pengajian Ditunda dulu Untuk sholat berjamaah Bagus Nabi mengatakan Seafdol-afdol ibadah As-sholatu Di awali Waktiha Sholat di awal Waktu Tapi kalau memang Kalau memang Dalam keadaan hajat Hujan deras Nak wodok di luar saroh Maka boleh Ditunda sejenak Kemudian Setelah azan berkumandang Ibu lanjutkan Pengajiannya Setengah jam Nanti Selesai pengajian Hujan sudah redah Baru boleh Ibu berwodok Kemudian Melanjutkan Soh Menunaikan Soh Sholat Boleh Menunda Karena ada hajat Yang memang Tidak bisa dielakkan Itu tidak mengapa Selama kita bisa memperkirakan Waktu sholatnya Masih panjang Dan kita tidak sholat Di akhir waktu Agama itu mudah Inna sholata Kanads Alal mu'minina Kitab Maukuta Tadi ayat yang sudah Kami sampaikan Allah mewajibkan Kepada orang-orang Yang beriman Untuk sholat Pada waktunya Selama ibu sholat Asar di waktunya Belum masuk Waktu maghrib Sholatnya sah Tapi memang Kalau orang sholat Di awal waktu Selepas dia Azan Iqomat Azan Sholat sunat Kemudian iqomat Maka itu sholat yang terbaik Di awal waktu Namun tidak tercelah Dan tidak dilarang Apabila ditunda sejenak Misalkan jam 4 baru Sholat Asar berjamaah Ditunda sekitar 45 menit Sampai pengajian selesai Maka hal ini tidak dilarang Selama dia masih Sholat di waktunya Sholatnya tetap sah Asalkan Usahakan Jangan sampai kita sholat asar Ketika matahari sudah Menguning Atau 15 menit Sebelum azan maghrib Karena Pada waktu itu Kata para ulama Siapa yang menyengaja Sholat asar Ketika matahari sudah menguning Sholat asarnya sah Tapi dihukumi makru Ngapoh harus ditunda Sampai waktu Demikian Kecuali jika memang Ada hajat tertentu Yang tidak bisa tidak Dia baru bisa sholat Ketika matahari sudah menguning Maka tidak apa-apa Tapi kalau dalam keadaan normal Cuma gawe nonton Film India di Indosiar Misalkan Ya tidak Laju semayang asarnya 5 menit Atau 10 menit Sebelum azan maghrib Hukumnya adalah mat Makru Sebaiknya jangan Mengakhirkan sholat Orang yang sholat di awal waktu Dia mendapatkan Ridha Allah Orang yang sholat di akhir waktu Dia mendapatkan Ampunan dari Allah Tapi ingat Selama dia sholat Masih di waktunya Belum masuk waktu sholat berikutnya Status sholatnya adalah Adaan Dan sholatnya Sah Bedanya Orang yang di awal waktu Dapat bonus Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pertanyaan yang Pertama Pertanyaan kedua Mengenai apa tadi Lupa aku Dhuha Baik Mengenai sholat sunat duha Sholat sunat duha Awal waktunya adalah Ketika matahari terbit Sudah setinggi tombak Qadru rumhim Kata para ulama Dan ini termasuk pendapat Di dalam mazhab kita Imam Shafi'i Kalau Waktu terbit matahari Untuk hari ini Barusan saya cek Pagi tadi Sekitar pukul 5 Lewat 39 menit 5 Lewat 39 menit Itu matahari Sudah terbit Artinya habis Waktu subuh Jadi ibu-ibu Harus update Waktu sholat Jangan sampai Pokoknya sholat subuh Sebelum jam 6 Oh tidak Waktu Terbit matahari Selalu berubah-ubah Untuk hari ini Tanggal ini Waktu terbit matahari Jam 5 Lewat 39 menit Untuk waktu Kota Palembang Dan Sekitarnya Kalau 5 Lewat 39 menit Sudah masuk Artinya Waktu sholat subuh Sudah Habis Ketika matahari terbit Jangan langsung sholat duha Tidak boleh Hukumnya makruh Bahkan Makruh Tahrim Makruh Tahrim Makruh Yang dekat Kepada haram Ini pendapat Di dalam kitab Al-Fikhul Manhaji Alal madhab Al-imam Shafi'i Ketika matahari Baru nak terbit Muncul Daripada permukaan Matahari 5 Lewat 39 menit Untuk hari ini Jangan dulu Sholat sunnat Apapun Karena di dalam hadis Itu matahari Terbit Di antara Dua tanduk setan Diam sejenak Diam sejenak Berapa lama Sekitar Lebih kurang 15 menit Jadi tunggu Jadi dari 5 lewat 39 Tambah 15 menit Berapa tuh Sekitar jam 6 kurang 6 kurang 56 Kalau tidak salah Atau ambil patokan jam 6 saja Nah itu Ambil patokan jam 6 Maka ketika pukul 6 Itu matahari Sudah setinggi Tombak Maka Di awal Itulah Ibu Sudah boleh Solat sunnat Duh Jadi awal Waktu duha Ketika matahari Sudah terbit Setinggi Tombak Ini di dalam Kitab Al-Fikhul Manhaji Al-Madhabil Imam Syafi'i Waktu duha Panjang Waktunya Memanjang Sampai kapan Sampai Matahari Tergelincir Di waktu Zawal Atau Ada ulama Yang mengambil ikhtiat Kehati-hatian Sebelum Waktu istiwa Yaitu Sekitar 15 menit Menjelang Masuknya Azan Zuhur Jadi Sepanjang Waktu itu Ibu boleh Solat sunnat Duh Duh Nak jam 7 pagi Boleh Nak jam 8 pagi Boleh Nak jam 9 pagi Boleh Nak jam 11 Boleh Selama memang Masih Jauh Dari waktu Zuhur Kalau 15 menit Mendekati Waktu Zuhur Sebaiknya Jangan lagi Solat sunnat Itu Duhah Karena khawatir Nanti bertemu Dengan waktu Istiwa Yaitu Matahari Tepat Di atas Kepala Makruh Hukumnya Solat Pada waktu Itu Kalau dia Solat sunnat Mutlak Atau Solat sunnat Tanpa Sebab Tertentu Jadi Akhir Waktu Duhah Adalah Beberapa Saat Atau Sekitar 15 menit Sebelum Masuknya Waktu Zuhur Walaupun Sayyid Sabik Di dalam Kitabnya Fikih Sunnah Mengatakan Akhir Waktu Duhah Ketika Azan Zuhur Kita Ngembek Hati-hati Akhir Waktu Duhah 15 menit Sebelum Masuk Waktu Zuhur Jadi Kalau Untuk Kita Sekarang Di Kota Pelembang Duhah Jam Sebelas Masih Boleh Dan Masih Di Waktunya Justru Yang Paling Utama Adalah Mengakhirkan Solat Duhanya Itu Paling Utama Nabi Mengatakan Tilka Solatul Awabin Itulah Solat Orang-orang Yang Awabin Yang Selalu Kembali Kepada Allah Mereka Solat Ketika Anak Anak Untah Sudah Terbangun Kepanasan Daripada Ibundanya Daripada Susuan Ibundanya Lebih kurang Seperti itu Artinya Jadi Ketika Anak-anak Untah Sudah Terbangun Risih Karena Kepanasan Terik Matahari Itulah Waktu Yang Utama Kita Untuk Menunaikan Solat Duh Duhah Kata Para Ulama Kita Dalam Waktu Indonesia Sekitar Jam 10 Atau Jam 11 Itu Waktu Utama Untuk Melakukan Solat Duh Waktu Yang Paling Utama Karena Itu Waktu Orang Yang Senantiasa Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Ibu Boleh Duhah Jam 7 Silahkan Bagus Sebelum Kita Berangkat Begawih Ke Kantor Jam 7 Pagi Boleh Jam 8 Boleh Tapi Memang Yang Paling Abdol Sesuai Dengan Sabda Nabi Tadi Duhah Itu Abdol Diakhirkan Ketika Matahari Sudah Mulai Memanas Karena Itu Waktunya Orang Orang Yang Senantiasa Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Alam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Boleh Mana Oh Di dalam Silahkan Tak apa-apa Jadi Ini Beda Dari Tema Ini Masalah Antara Ayah Ibu Dan Anak Itu Mublim Anak Kandung Itu Sudah Pasti Mublim Tapi Bagaimana Kalau Anak Itu Misalnya Diambil Dari lahir Kalau Memang Itu Misalnya Menangkat Anak Perempuan Itu Mempunakan Laki-laki Itu Mublim Atau Sebaliknya Bagaimana Kalau Anak Itu Yang Anak Orang Bait Benar Yang Kita Tidak Tahu Ini Diambil Dari Pantias Soha Terus Kita Itu Anak Misalnya Perempuan Itu Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Bukan Anak Kandung Anak Kandung Jadi Tiap Hari Itu Dia Salim Dan Sebagainya Itu Sama Seperti Anak Kandung Itu Bagaimana Itu Anak Seperti Itu Misalnya Kalau Laki-laki Mungkin Dia Tidak 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 Bagaimana Nah Sekarang Kebanyakan Anak Bukan Anak Kandung Tidak 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 banyak yang terjadi yang tidak kita inginkan nah, kalau boleh satu lagi bisa Ustaz sekalian ya nah, dan misalnya kalau orang yang didoakan itu kan harus pakai pin, misalnya walaupun dia masih anak-anak sampai dewasa, tapi bagaimana kalau seseorang anak itu dia memang anak si A, tapi aslinya bukan anak si A, gitu Ustaz dia anak si B tapi banyak yang terjadi ya, seperti selanjutnya ini, nah itu bagaimana hukumnya, baik, terima kasih pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, mengenai hukum mengangkat anak jadi kalau anak itu diangkat dari adik kandung kita artinya ponaan kita ya maka dia tetap mahrum kita, bukan muhrim bu kalau muhrim itu orang yang sedang berikhrum yang tepat adalah mahrum apa artinya mahrum orang yang diharamkan untuk kita nikahi jadi ayah kandung ibu itu mahrum ibu karena haram ayah kandung menikahi ibu dan ibu haram menikahi dia saya punya anak perempuan anak perempuan saya itu mahrum saya mengapa? karena saya haram menikahinya itu namanya mahrum jadi kalau misalkan itu anak istilahnya diambil diangkat padahal memang anak daripada adik kandung kita artinya ponaan kan maka keponakan dengan tantenya statusnya mahrum sehingga kalau sentuhan kulit dengan kulit maka tidak batal luduknya di dalam masjid kita Imam Syafi'i karena mereka mahrum yang jadi masalah kalau itu anak perempuan diambil dari panti asuhan yang tidak ada hubungan darah sama kita entah anak siapa kita angkat dari bayi kemudian sudah besar dia jadi gadis maka bapak angkatnya mesti hati-hati karena apa? itu anak angkat tidak senasap dengan dia dan anak angkat itu bukan mahrumnya artinya kalau bersentuhan wuduk batallah wuduk daripada anak maupun sang bapak angkatnya dan bapak angkat tidak boleh menasapkan namanya kepada anak angkatnya tidak boleh nabi ditegur oleh Allah udauhum li'aba'ihim wa'ako satu'indallah panggillah anak angkat itu dengan nama bapak kandungnya jangan dengan nama kita sebagai bapak angkatnya ini sekarang banyak seorang ayah angkat mengangkat anak kemudian anak angkat yang tidak senasap kepada dirinya dibinkan kepada dirinya atau dibintikan kepada dirinya hati-hati kalau itu anak perempuan yang kita angkat ngembik di panti asuhan kita bintikan kepada suami ibu misalkan maka tetap tidak diakui secara syarih karena bukan daripada orang yang senasap dengan suami ibu sehingga kalau nanti dia menikah eh tiba-tiba suami ibu menjadi wali nikahnya pernikahannya tidak sah pernikahannya tidak sah kalau terjadi zina sepanjang hidupnya na'udzubillah jadi yang berhak menikahi daripada anak angkat perempuan itu adalah ayah kandungnya jika masih ada kalau memang asal-usulnya tidak diketahui asal-usulnya tidak tahu sama sekali pokoknya dia ini dipungut di tempat yang kita tidak tahu dicari kemana-mana informasinya tidak didapat siapa ayah kandungnya maka yang berperan menikahi daripada anak angkat perempuan ini adalah waliha hakim yang ini diwakili oleh penghulu dari kantor urusan agama atau KUA jadi hati-hati ya pesan saya kalau ngangkat anak mengasuh anak boleh bagus dapat pahalo tapi jangan dinasabkan itu anak kepada kita karena dia bukan dari rahim ibu bukan pula dari saripati sperma suami ibu jadi tidak bisa dinasabkan kepada kedua orang tua angkatnya sehingga kalau misalkan ibu ngangkat anak laki-laki ngembik di panti asuhan dia sudah besar sudah balik maka ibu mesti tetap menjaga aurat ibu hakikatnya itu anak angkat orang asing di rumah kita ibu mesti menjaga aurat ibu jangan sampai dia melihat aurat ibu melihat leher ibu melihat betis ibu paha ibu ibu mesti jaga aurat ibu karena ibu tahu bahwa anak yang bersangkutan bukan anak yang senasab dengan ibu dia anak yang bukan mahrum juga artinya kalau sentuhan batal wuduk kita dengan dia maka dijaga jarak kita dengan dia boleh tetap kita asuh kita anggap seperti anak kandung boleh tapi tetap kita pahami bahwa dia bukan anak kan kandung kaget kalau sudah bisa menjauh tahu bahwa saya ini hanya orang tua asuh anda orang tua kandung anda alamatnya disini kasih tahu itu hak dia untuk bisa bakti dengan orang tua kandungnya tidak usah khawatir kalau dia orang yang baik dan ibu didik dia semasa kecil sebagai orang yang baik dia tetap ingat dan akan berbalas budi dengan kebesaran dan kebaikan ibu yang sudah mengangkat dan merawatnya sebagai anak asuh bisa dipahami ya jadi mengangkat anak mengasuh anak mesti ada ilmu jangan asal-asal ambil di pantiasuhan lalu kaget diurus di dukcapil akte lahirnya binnya kepada suami ibu haram hukumnya itu berdosa di mata Allah subhanahu wa ta'ala mereka anak angkat perempuan yang dinasabkan kepada ayah angkatnya padahal dia tidak senasab ayah angkatnya tidak bisa menikahi atau menjadi wali daripada anak angkat perempuannya dan ketika ayah angkat meninggal anak angkat tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab kekerabatan diantara sang anak angkat dengan ayah angkat tolong dicatat gitu ya kemudian yang kedua apa yang kedua tadi selalu lupa yang kedua banyak ego bertanya yang itu yang itu misalnya dia anak si anak tadi tahu dia anak si tapi ibunya yang tahu kalau anak itu bukan pinnya itu ada di misalnya anak itu dia anak akhir luar nikah atau bisa anak pertama atau anak kedua bagaimana cara misalnya kalau dia perempuan pinnya ini selalu dia bawa baik baik maksudnya pinnya itu pin yang memeliharannya tapi kenyataannya pinnya baik apakah pernikahan itu sah atau baik kalau ada anak perempuan anak perempuan ini diasuh oleh dua orang sepasang suami istri oleh sepasang suami istri sepasang suami istri ini tahu ini anak perempuan bukan anak kandung mereka maka jelas dalam hukum agama ini anak perempuan tidak bisa dinasabkan atau dibinkan kepada suami ibu tidak boleh kepada ayah angkatnya tidak boleh haram hukumnya lalu dibin atau dibintikan kepada siapa cari tahu orang tua kandungnya bin atau bintikan kepada orang tua kandungnya biasanya di panti asuhan ada data di telosori siapa sih orang tua kandungnya oh nama orang tua kandungnya bapaknya Komarudin sehingga nama anak angkat ini adalah Anissa binti Komarudin jangan bintinya kepada suami ibu karena dia tidak senasab dengan ibu jika seandainya orang tuanya sengaja merubah binti daripada anak perempuannya nasabnya dinasabkan kepada sang suami kepada sang ayah angkatnya maka itu berdosa dan ketika menikahkan nanti misalkan anak perempuan itu terlanjur dinikahkan dengan wali ayah angkatnya padahal ayah angkat itu tidak berhak menjadi wali maka hakikatnya nikahnya tidak sah dan mereka dihukumi zina sepanjangan na'uzub subillah sebaiknya jujur saja orang tua angkat itu jujur oh kau itu bukan anak kandung aku jadi aku tidak bisa menikahkan kamu menjadi wali tidak bisa maka yang berhak menjadi wali adalah ayah kandungmu kebetulan ayah kandungmu juga kontaknya infonya tidak kandung sudah kami telusuri sudah kami cari tidak diketemui ayah kandungmu maka yang berhak menikahkanmu bukan aku tapi yang berhak menikahkanmu adalah waliha hakim yaitu penghulu yang ada di kantor urusan agama faham? insyaallah maka hati hati baik cukup ya baik sudah masuk waktu asar kita akhiri majlis ini dengan menutup bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala a'udzubillah minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma la tada'alana damban illa ghafarta ya Allah jika seandainya kami di saat ini memikul dosa yang banyak ampuni dosa-dosa kami wala maridon illa syafaitah jika seandainya sampai detik ini ada di antara kami yang menderita penyakit sembuhkan ia dari penyakitnya wala dainan illa qadaitah jika seandainya ada di antara kami yang masih terlilit hutang lunasilah hutang-hutangnya wala hajatan min hawa'ijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin dan jika seandainya kami punya hajat punya cita-cita maupun keinginan luhur wujudkan dan kabulkan semua hajat cita-cita maupun keinginan luhur kami rabbana taqabbal minna innaka anta samirul alim wa tub'alayna innaka anta tawabur rahim rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanat wa kinadha bannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa shalom walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa antah wa nas tawfiruka wa natumbu ilaih billahi tawfiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh ibu-ibu azam ni ni selanjutnya angka 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0